Apa bahasa Inggrisnya saya seorang siswa? I am a student, atau I is a student, atau I are a student. Kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah saya. Saya bahasa Inggrisnya I. Kalau subjeknya I, setelah I gunakan M, is, atau are. Kalau subjeknya I, setelah I gunakan M. Jadi, yang tepat, I am a student. Kenapa jawabannya bukan I is a student? Karena disini subjeknya I. Kalau subjeknya I, setelah I, bukan is. Ini salah. Setelah I, M. Kenapa juga jawabannya bukan I are a student? Karena subjeknya I. Kalau subjeknya I, setelah I, bukan are, tapi M. Ini juga salah. Saya seorang siswa. Bahasa Inggrisnya I am a student. Bukan I is a student. Bukan juga I are a student. Bukan I is a student. Bukan I is a student. Bukan I is a student.